Intro Nampaknya saat ini Alina benar-benar yakin jika mamanya terlibat dalam kasus penculikan terhadap Sipah Hal ini bisa dilihat Alina ketika mamanya secara diam-diam memasuki kamar papanya dan mengambil sebuah handphone Lantas apakah yang akan dilakukan Alina setelah mengetahui bahwa mamanya memang terlibat dalam kasus penculikan Sipah Kira-kira apakah yang akan dilakukan Alina nantinya Apakah Alina akan segera menceritakan hal ini kepada papanya dan membantu papanya memberikan barang bukti tersebut ke pihak kepolisian Cepat atau lambat Nadia pasti akan segera mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia perbuat terhadap Sipah